Malam Malam Story Aku selalu bingung dengan ibu. Hampir setiap hari ya marah-marah. Bahkan saat aku tidak melakukan kesalahan apapun, rasanya sedih sekali. Lira, lihat tempat tidurmu. Berantakan sekali. Sudah berapa kali ibu bilang, kalau kamu harus membereskannya sebelum pergi ke sekolah. Aku baru pulang sekolah. Belum sedetik menginjak ke lantai rumah, ibu sudah memarahiku. Kepulanganku disambut dengan teriakan dan bentakan ibu. Aku bersumpah, bu. Tadi pagi sudah aku bereskan. Sudahlah, kamu selalu saja membela diri. Kamu itu sudah enam tahun. Seharusnya bisa lebih bertanggung jawab. Aku hanya diam. Ibu tidak pernah mempercayai ku. Malam pun tiba. Aku dan adik perempuanku beranjak menuju ruang makan karena merasa lapar. Ada satu potong sandwich di atas meja makan. Aku memotongnya menjadi dua agar adikku juga bisa memakannya. Rasanya enak sekali. Kata Lili sambil mengunyah. Ngomong-ngomong, aku minta maaf ya soal tempat tidurmu. Tadi siang aku berbaring di sana dan tidak aku bereskan lagi. Kenapa kau tidak menggunakan tempat tidurmu sendiri? Tanyaku sedikit kesal. Tapi Lili tidak menjawab apa-apa. Dia hanya tersenyum nakal. Lili terkadang sedikit jahil dan nakal. Aku bisa memakluminya karena dia masih berusia empat tahun. Beberapa waktu belakangan ini, aku sering mendengar Ibu menangis dan ketakutan di malam hari. Dia selalu muncul ke dalam mimpiku. Bukan hanya itu saja. Aku sering melihatnya menampakkan diri di rumah ini. Kata Ibu sambil menangis. Tenanglah. Mungkin itu hanya halusinasi. Semua akan baik-baik saja. Aku dan Lili menguping dari depan pintu kamar mereka. Lili mendekat ke arahku dan memegang tanganku rata-rata. Lili, dingin sekali tanganmu. Kau takut ya? Tidak. Aku tahu ya berbohong. Sejujurnya, aku merinding sekali mendengar cerita Ibu. Tapi aku harus berani, agar Lili tidak ketakutan. Hari sudah malam, aku mulai mengantuk. Lili duduk di dekat jendela sambil menatap gelapnya langit malam yang diterangi bulan pernauma. Apakah itu sakit? Apa? Apanya yang sakit? Aku menguap. Pergelangan tanganmu? Kata Lili sambil menunjuk tanganku. Oh, aku bahkan tidak ingat kapan aku mendapatkan luka ini. Ibu bilang saat aku masih sangat kecil, aku terjatuh dan lenganku tergores. Beberapa lama kemudian, aku tertidur pulas. Lira! Teriakan Ibu membangunkanku ketika aku membuka mata. Ibu sudah ada di depan pintu kamarku. Kenapa kamu tidak menghabiskan sandwichmu tadi malam? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, Ibu tidak akan memberimu makan lagi. Kemudian ia membanting pintu kamarku. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku selalu menghabiskan makananku karena aku selalu kelaparan. Ibu jarang sekali menyiapkan makanan untukku. Tak terasa air mata jatuh membasahi pipiku. Aku ingin sekali mengadu kepada ayah, tapi ayah selalu sibuk dan tidak ada waktu. Setelah selesai bersiap-siap, Saat aku berjalan menuju ruang makan, aku melihat ada beberapa orang berpakaian jubah hitam di ruang tamu sedang mengobrol dengan ayah. Istriku sangat ketakutan akhir-akhir ini. Emosinya jadi tidak stabil. Dia mengaku diganggu oleh makhluk halus. Jadi, saya berharap kalian bisa melakukan pengusiran setan di rumah ini sekarang juga. Ya, tentu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada sepotong makanan pun di atas meja makan. Sepertinya ibu sengaja tidak menyiapkan sarapan dan bekal kali ini. Aku pun langsung pergi ke sekolah tanpa sarapan. Saat aku pulang sekolah, rumahku sudah dikerumuni banyak orang dan mobil yang parkir. Aku juga melihat satu mobil ambulans. Aku langsung berlari ke dalam rumah. Aku melihat ibu berteriak dan menangis. Tubuhnya terus memberontak kesana kemari. Beberapa orang berusaha untuk menarik ibu dan membawanya ke mobil ambulans. Aku takutan bukan main. Ayah, apa yang terjadi? Kami baru saja melakukan pengusiran setan dan itu sudah berhasil. Tapi, ibu sakit. Dia harus diberi pengobatan di rumah sakit. Sakit apa? Tanpa mengucapkan apapun, ayah langsung menggondongku dan membawaku ke kamar. Kamu harus istirahat. Wajahmu sangat pucat. Ayah harus pergi ke rumah sakit menemani ibu. Nanti malam, ayah akan kembali. Kepalaku sangat pusing. Tubuhku lemas. Penglihatanku mulai kabur. Mungkin karena belum ada asupan makanan sejak tadi pagi. Kemudian aku tertidur. Saat aku terbangun, langit sudah gelap. Lalu aku tersadar bahwa aku tidak melihat Lily sejak tadi siang. Aku terus memanggil namanya tapi ia tidak muncul lagi. Kenapa kamu tiba-tiba memanggil Lily? Wajah ayah tampak sangat kebingungan. Ayah, di mana Lily? Aku tidak melihatnya sejak tadi siang. Lily tidak pernah ada di rumah ini. Dia sudah meninggal empat tahun yang lalu. Dia... Dia dibunuh oleh ibumu sendiri. Kata ayah dengan mata berlinang kemudian ayah memelukku.